Pak Bambang, apa yang menyebabkan praktek ini ada begitu dan terutama di Riau apakah memang hanya di sana atau ada kasus khusus di sana atau ada juga di kemungkinan di tempat lain atau mungkin juga di satuan lain begitu kemungkinan setoran-setoran itu tidak hanya di Brimob saja ya, hampir merata di semua satuan ya tentunya dengan modus dan motif yang berbeda 4 tahun yang lalu ketika Kapolri Pak Listio Sigit menjadi KD ProPam itu juga pernah menemukan membongkar kasus setoran-setoran dari bawaan ke atasannya beberapa Kapolres terindikasi mendapatkan setoran dari kasat lantas seperti itu di beberapa Polres demikian juga dengan satuan-satuan lain seperti itu di satuan reserse juga ada tentunya dengan modus jual-beli tasal bahkan di satuan yang kita tidak menyangka misalnya di satuan Dimas misalnya itu pun juga ada setorannya modusnya tentunya terkait dengan perizinan jasa pengamanan kemudian terkait dengan pelatihan satpam seperti itu jadi hampir semua hampir rata lah kalau terkait dengan setoran-setoran itu memang ini tidak ada ketentuan ya tetapi prakteknya itu ada di lapangan seperti itu oke terima kasih selamat menikmati